Sementara itu pemirsa rencana pemerintah menarik gas LPG 3 kg dan akan diganti dengan kompor induksi listrik mendapat respon dari warga. Di Kabupaten Kudus Pemirsa sejumlah warga mengaku tidak setuju dengan rencana tersebut. Pemerintah melalui kementerian ESDM berencana menarik peredaran gas LPG 3 kg dan mengganti dengan kompor industri listrik yang dibagikan secara gratis pada masyarakat. Dinilai sebagai solusi langkahnya gas LPG 3 kg, rencana tersebut menawai respon dari masyarakat. Seperti di Kudus, sejumlah ibu rumah tangga mengaku tidak setuju dengan rencana tersebut. Lur Aida mengaku, kompor industri listrik dinilai akan merepotkan ketika terjadi pemadaman listrik, apalagi warung tempat ia berjualan belum ada aliran listrik serta sering terjadi pemadaman di wilayahnya. Hal Senada juga diunggapkan warga lainnya yakni Hesti. Ia mengaku khawatir kompor induksi listrik membuat pelanggan daya listrik bertambah dan membuat pengeluaran semakin membengkak. Meski mengaku tidak setuju, warga pasrah menerima jika rencana tersebut direalisasikan. Namun demikian warga berharap agar pemerintah meninjau ulang rencana tersebut. Yang menjadi kendala apa sih kalau pakai listrik itu? Ya kan, disini tuh kayak jarang listrik gitu, masih kayak, mungkin ya yang pakai, yang pakai, kalau tidak tahu juga. Disini tuh kebanyakan pake jas. Terus kalau, kalau situ tuh nggak usah, kalau tulisannya habis, kan pakai susun. Berarti setuju nggak setuju? Ya enggak. Lebih ribet ya mbak? Ya. Kalau yang pakai ulang-ulang-ulang kayak si Dapas yang nggak tahu. Ini ada colokan listrik nggak apa-apa. Maksudnya pas listrik padam udah pasti nggak bisa masak. Ini tuh kan, yang kejadian kan, ini kan semang simpel, semang ringkis lah masak. Tapi kayak, nanti ini ada, kok? Ini tuh, nanti lihat-lihat sih, nggak ada jodupan, kita larang, masak jodupan, terus apa-apa. Kayak malah, kalau tersulit warga sendiri ya. Repot sendiri. Repot sendiri, apalagi ini, nanti lampu mati. Pasar kan sering lampu mati, gara-gara perbaikan jalan, bersama pembungkaran jalan. Dan jadinya tidak kena pun mati semua. Berarti kalau mati tidak-jahat jualan dan tidak ada pemasukan ya Bu ya? Syukron Hemdani, Simpang 5 TV, melaporkan.